Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita menunjukkan kegiatan kita pada pagi hari ini seperti biasanya, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Untuk pagi hari ini, sesuai dengan almana kita Gerija GKPA adalah yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-30 demikian firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripada aku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kehormati dan siapa yang menghina aku akan dipandang merendah. Dalam bahasa Angkola Tuhan di Batani Israel, Tuhan di Batani Israel, Tuhan di Jolo, Orangmu dan Margamu dan Giyot Parkobas di Gabemalim sepanjangnya. Tapi saya menarik aku mandok, Tuhan di Jolo, Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli pada saat itu? Ternyata Imam Eli telah gagal mendidik anak-anaknya menjadi penerus sebagai imam di hadapan orang Israel. Yang menghubungkan orang Israel dengan Allah. Kenapa? Karena anak-anak Eli telah mencuri, mengambil yang terbaik dari persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan untuk mereka nikmati sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, memang Tuhan katanya sudah berjanji bahwa selama-selamanya keturunan Eli lah yang akan menjadi imam bagi Israel untuk menghubungkan bangsa itu dengan Tuhan. Tetapi karena kegagalan anak-anak Eli, ternyata Tuhan marah dan janji Tuhan itu dicabut. Tuhan tidak mau lagi memakai anak-anak Eli dan keluarganya keturunan Eli sebagai imam di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata kegagalan orang tua pendidik anak-anaknya akan mengakibatkan kehancuran yang patah dalam kehidupan setiap keluarga. Apa yang terjadi dalam kehidupan Eli, anak-anaknya yang tidak bisa dia atur, yang tidak bisa dia kendalikan untuk melakukan tugas yang terbaik sebagai imam, akhirnya harus dicabut kekuasaan, harus dicabut keimaman itu dari hidupnya dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mencuri apa yang seharusnya milik Allah. Menurut saya, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat patah. Dalam kehidupan kita juga, tanpa kita sedari, sering kita mencuri, merampas kemuliaan Allah. Seharusnya kemuliaan hasangah pun di dibata, itu seharusnya menjadi milik Allah. Tapi kita cabut menjadi hamuliaan hasangah pun kita sendiri. Apa yang Allah beri, dan apa yang Allah tugaskan bagi kita sebagaimana imam Eli dan anak-anaknya, kita anggap sering sebagai kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan kita semata-mata. Dan itu bukan tugas pelayanan, sehingga Allah bisa mencabut apa yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita untuk kita terima dan kita nikmati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Melalui firman ini, kita diarahkan untuk menjadi orang tua atau keluarga yang mampu mendidik anak cucunya dengan baik. Melakukan yang terbaik dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai imamat yang rajani, kita semua adalah imam. Dan kita ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Dalam kehidupan kita masing-masing, bisa saja kita gagal, bisa saja kita merampas apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan untuk menjadi milik kita pribadi. Dan kita nikmati sendiri. Dengan hal itu, firman Tuhan berkata, Dengan kemarahan, aku akan mencabut itu semua. Dan janjiku tidak akan kulanjutkan, karena engkau sudah melangkar perjanjian yang kutetapkan. Nah, Bapak Ibu Tuhan telah menetapkan kebahagiaan, sukacita, dan berkat yang melimpah bagi setiap keluarga, bagi setiap orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi orang yang bekerja sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan pada saat kita gagal melakukan itu, melakukan tugas itu untuk mendidik anak cucu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, tentu janji Tuhan juga akan dicabut. Nah, Bapak Ibu Firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan tugas yang terbaik, sehingga anak cucu kita menjadi sumber berkat, dan berkat itu tidak akan berkesudahan, tapi justru berkelanjutan untuk dinikmati kita, anak kita, cucu kita, bahkan sampai keturunan berkelanjutan, sehingga sukacitai semakin boleh kita nikmati, dan itu menjadi utamanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firmanmu. Kegagalan Eli untuk mendidik anak-anaknya menjadi cerminan bagi kami, kami juga bisa saja gagal mendidik anak-anak kami. Tapi tolong Tuhan kuatkan, mempukan kami agar anak cucu yang Tuhan percayakan dalam keluarga kami, boleh kami didik sesuai dengan kehendak Tuhan, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang melawan Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang mau mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan untuk kebahagiaannya, sukacitanya, bahkan dirinya sendiri. Kuatkan mempukan kami menjadi orang tua yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.